Sudah hampir 3,5 abad, kaum okultis dan para ilmuwan tidak mampu memecahkan simbol-simbol aneh yang berumur lebih dari 300 tahun yang diberi nama surat iblis yang ditulis oleh seorang suster. Disebut surat dari iblis karena sang suster mengklaim bahwa dirinya dirasuki oleh Lucifer saat pingsan dan menulitkan surat tersebut. Kode-kode yang terdapat tidak dimengerti dan menyulitkan para pemecah kode untuk menguak misteri yang terdapat di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa fakta tentang isi dari surat tersebut. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kita sama-sama berbagi informasi unik dan menarik yang ada di dunia ini. Suster Maria Crocivisa lahir sebagai Isabella Tomasi di tahun 1645, lalu ia mengganti namanya saat memasuki biara di usia 15 tahun. Singkat cerita, suatu pagi pada tahun 1676, Suster Maria Crocivisa della Concesione terbangun dengan keadaan berlumuran tinta dan secara mengejutkan, terdapat juga surat-surat menakutkan dihadapannya yang ditulis dalam campuran huruf dan kode-kode aneh dari alfabet kuno. Suster Maria menceritakan kepada para suster lainnya bagaimana ia dirasuki oleh iblis bernama Lucifer, lalu menguasai tubuhnya dan memanipulasi tangannya untuk menulis naskah jahat tersebut. Suster Maria diyakini telah menjerit dan pingsan saat menjalani cobaan berat itu. Seiring waktu, mereka menjadi yakin bahwa surat-surat tersebut merupakan bagian dari skema yang rumit oleh Lucifer untuk mengusir mereka dari sisi Tuhan. Seperti yang kita ketahui, Deep Web merupakan kumpulan konten web yang tidak terindeks oleh mesin pencari standar seperti Google, Yahoo, atau Bing, dan lain-lainnya. Namun konten Deep Web tetap bisa diakses menggunakan tool khusus, sedangkan Dark Web adalah sebagian kecil dari Deep Web. Banyak aplikasi yang aneh dan tidak dimengerti tujuannya bertaburan di Deep Web. Salah satunya adalah aplikasi yang dikatakan telah berhasil menguak arti kode surat iblis yang ditulis 340 tahun yang lalu. Kisah misteri surat iblis ini mulai ramai lagi saat pusat ilmu pengetahuan ludum di Catania Sicilia menggunakan sebuah program yang mereka temukan di Dark Web mampu menguraikan pesan yang jadi misteri beratus-ratus tahun. Mereka menggunakan piranti lunak atau software itu untuk melengkapinya dengan bahasa Yunani kuno, Arab, alfabet runik, dan Latin untuk mengacak beberapa huruf dan menunjukkan bahwa isi surat itu benar-benar bernuansa iblis dan mengklaim telah berhasil menerjemahkan 15 baris kode tersisa dengan menggunakan kode deskripsi. Salah satunya berbunyi, Tuhan mengira dia bisa menyelamatkan manusia. Sistem ini tidak bekerja untuk siapapun. Bunyi dari salah satu baris yang diterjemahkan. Saat ini, segala sesuatu yang berbau klenik pasti ada penjelasannya yang disertai dengan bukti-bukti versi modern. Para ilmuwan menyimpulkan surat-surat itu adalah gabungan bahasa dan disusun serta ditulis oleh Suster Maria sendiri. Dia menjadi sangat mahir dalam ilmuistik selama bertahun-tahun di biara tersebut. Ilmuwan juga percaya bahwa surat tersebut sebenarnya ditulis dalam bahasa penemuannya sendiri. Penemuan ini adalah sebuah tiruan dari alfabet yang telah dia ketahui. Dengan menggunakan teori itu sebagai dasar, tim memuat perangkat lunak dengan bahasa apapun yang mungkin dia temukan. Ini termasuk bahasa latin kuno, bahasa Yunani kuno, bahasa Yunani modern, dan bahkan bahasa Yazidi. Dengan mengidentifikasi karakter dalam huruf yang mirip dengan alfabet yang diketahui oleh Suster Maria, para ilmuwan pun bisa mulai memahami kata-katanya. Seperti yang dikatakan Daniele Abate, Direktur Pusat Ilmu Pengetahuan Lurum, saya secara pribadi percaya bahwa biarawati itu memiliki komando bahasa yang baik, yang memungkinkan dia untuk menciptakan kode itu, dan mungkin telah menderita suatu kondisi seperti skizofernia yang membuatnya membayangkan dialog dengan iblis. Skizofernia adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Kondisi yang biasanya memang berlangsung lama ini sering diartikan sebagai gangguan mental mengingat sulitnya penderita membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. Terima kasih telah menonton!